Aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat, menghancurkan. Bapak-Ibu, sampai di sini kita sudah melakukan apa? Mencari Tuhan, mencoba mengenal. Kita sudah cari itu, Bapak-Ibu. Tetapi Tuhan tidak suka karena pada ujungnya itu ada modus. Pada ujungnya ada sesuatu yang kita ingini. Kembali-kembalinya bukan bagi kemuliaan Tuhan, tapi bagi kebutuhan kita. Apakah mencari Tuhan itu, Bapak? Apakah melayani Tuhan itu, Bapak? Apakah kita beribadah itu, Bapak? Apakah kita melayani Tuhan itu? Itu baik? Apakah kita semangat berdoa itu baik? Tetapi, lihat-lihatkan, jangan modus kamu. Karena gak bisa, gak bisa disembunyikan apa yang di dalam hati kita. Kita mungkin bisa, bisa, bisa keliru menilai seseorang. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa keliru. Karena dia melihat di dalam hati kita. Nah, tahu ini adalah tahu di mana kita akan paham, Sobat Tuhan. Bahwa semua hanya karena grace, karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupan kita. Ini sesuatu, ayat 5 sampai ke-9. Kita tanya dulu di situ, Sobat Tuhan ya. Sebabannya karena kasih kamu ya, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi apa? Pemberian hati. Jadi, saudara dan saya jangan sampai mengusahakan segala sesuatu untuk diselamatkan. Saudara jangan mengusah segala sesuatu untuk diberkati. Karena itu sudah disediakan. Saudara mau diselamatkan tinggal terima kasih kamu ya. Saudara mau diberkati hidup kerja sama segala sungguh. Hebat baik. Jadi, tidak ada yang namanya kayak bin salabim. Halo, sampai sini saya berat-berat seperti itu. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada yang merugahkanmu. Jadi, kita tidak akan mengupayakan segala sesuatu supaya kita diselamatkan. Karena sudah kita terima di dalam anugerah Tuhan. Galatnya 3, ayat yang ke-22, dikatakan begini. Tetapi, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya melakukan segala sesuatu kebaikan. Itu saudara masih tetap terkurung di dalam keadaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, hanya karena iman dalam Yesus Kristus, janji ini diberikan kepadamu mereka yang percaya. Pada dasarnya, kalau kita mengupayakan hal yang baik pun, tanpa saudara mengenal yang disebut dengan grace, anugerah Tuhan, yang saudara kerjakan, itu dikurung dengan dosa. Yesus Kristus, yang dikatakan segala kebaikan manusia, bisa terpukai, kotor. Jadi, kalau kita mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk diselamatkan, tidak akan pernah bisa. Karena keselamatan, itu sudah diberikan dengan grace, dengan anugerah yang akan beribadah tiba. 1 Korinus 12, ayat yang ke-3. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, selain oleh roh Yesus. Kita kembali lagi, tadi kepada Yohans, eh sorry, kepada Yesaya tadi. Yang pertama, kita melihat sebenarnya dikasih Tuhan, Yesaya itu mendapatkan visitasi dari roh kudus, mendapatkan apa namanya, kedatangan roh kudus dalam hidupnya, sehingga dia bisa mendapatkan akan hal yang diselamat. Seru kalah dengan kuat. Kalau di dalam perjanjian lama, itu roh kudus berlaku pribadi lepas pribadi. Dia satu pribadi yang fisik kepada nabi-nabi yang ada. Tetapi dalam perjanjian baru, roh kudus itu tinggal dengan hidupmu dan hidupmu. Berbeda. Dia bisa berbicara kepada setia kita. as a habitat, apa namanya, secara habitasi, secara bersama-sama. Tapi zaman dulu, dia ada visitasi saja. Satu orang dapat firman Tuhan, disampaikan seperti ini. Nah sekarang saudara dan saya, itu bisa mendengar dan bisa mengerti akan malah tanpa kudus, apa yang ingin kamu berlaku di hidupan kita masing-masing. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat dalam perjalanan rohani kita, saudara-saudara, reh hubungan dengan roh kudus itu, tidak saudara mengerti apa yang dia mau. Setiap motivasi yang kesalah di dalam hidupan kita, itu menghasilkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membeli apa yang sudah di anugerahkan dalam hidup kita. Saya ulangi ya. Kita ini tidak bisa membeli atau tidak bisa mengupayakan atau tidak bisa mengganti dengan apa yang kita bisa, tentang anugerah yang Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. Dan anugerah itu yang disebut keselamatan. Saudara tidak bisa mengganti dengan melayani dengan apapun bagi saya. anugerah itu diberikan karena memang dia mau memberikan kepada saudara-saudara saya. Ayo, Ayo, Ayo. Hebat. Kasih contoh ya. Tahu ada orang, Tiba-tiba kasih kita rumah di Foklus. Rumah di Foklus. Begit, matang malu, ikir kantai. Gitu ya. Jadi keluar dari rumah, tinggal panjang. Dung. Dan itu sudah lupas di bayang. Dikasihkan kepada saudara. Ya. Gitu ya, gratis. Dengan seluruh rangkut yang ada. Gratis. Kemudian suaminya berkata begini, Aku enggak sih kerja di. Kerja musni itu pasti. Kenapa? Untuk bayar rumah ini. Ini kerja teras. Kerja teras. Kira-kira rumah di Foklus, Empat kamar Dua mantai Kira-kira Untuk cuman cili Apa ya? Jangan cuman cili aja Empat kamar Dua mantai Depannya laut Pisang mancing Sudah lah kerja kelas Dua sip Semoga 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 Tidak ada yang bisa Karena saya lihat Kira-kira kita ini Bidik-bidik saja Kita bisa kaya Kira-kira apartmen Satu room Bisa lah diupayakan Dengan kerja kuasit ya Tapi yang di fokus Yang pinggir pantai Saya ingin berhubung Saya ingin berhubung Ngantar orang Saya ingin Ini rumah bagus banget 30.000 Kalau pagi Bisa lihat Sain res Atau Sorenya lihat Sain set Itu Kayaknya Kayaknya gak panas Dapatkan Getuk disitu Gak panas Kayaknya sudah gak panas Kita ini kan Masih kelasan Masih kelas getuk Gitu ya Pak mie goreng Ini juga Pastanya Nah kemudian Sorenya berkata Kepada istri Sorenya Saya harus kerja keras Kamu juga harus kerja keras Tumasif Untuk bayar ini Lupa Tanya mati gak Temennya Orang ini tidak tahu Apa yang namanya Pemberian Sorenya kira-kira kita pantas Dikasih rumah Di kongkus Coba lihat Kanan-kiri Aku jatuh Kayaknya belum Sanggali Tengah-tengah Sampai Gitu Mobil gak punya Pujanya bagus Bisa Tapi kalau sampai Sampai Ada seperti ini Saya berikan Itu namanya Gris Namanya Harut Apakah Sudara Suka Pujang Oh iya Untuk Planning Servis Nya mahal Sudara Untuk Perangkat Nya mahal Bolok Mati Satu Sudara Gak bisa Beri Diga Aiji Bolok Nya Mesti Dibanding Hal yang sama Seperti Dikitu Kenapa Kita Beribadah Kenapa Kita Bergairah Kenapa Kita Melakukan Korban Karena Bukan Supaya Kita Diselamatkan Supaya Kita Menteri Keselamatan Itu Sehingga Sudara Saya Menjadi Orang-orang Yang Bergairah Bukan Untuk Membayar Keselamatan Keselamatan Kita Kita Terima Ini Bapak Ilu Kok Gak Tepuk Tangan Kenapa Syukur Itu Sebabnya Pemiringan Kita Bukan Karena Modus Supaya Kita Diberkati Bukan Supaya Kita Menambah Cinta Bukan Pemenang Pemenang Kita Kepada Tuhan Bukan Modus Supaya Kita Bisa Anak Kecil Sudah Bisa Modus Betul Betul Tidak Itu Anak Anak Ibu Sesekali Dalam Hal Ini Masih Gatang Kepada Ibu Nanya Apa Gak Itu Yang Minta Orang Tuanya Enggak Boleh No Yang Wanya Kepada Kita Gak Gak Modus Gak Gak Sama Kita Gak 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 Boleh Boleh Gak Gak Modus Orang Tua Yang Ada Ada Kakek Nenek Kalau Misalnya Orang Tua Sudara Bata Nanti Itu Cucu Bisa Nabi Papa Mamanya Gak Kasih Minta Sama Omanya Terima Opanya Karena Itu Memang Sesuatu Yang Yang Bisa Terjadi Di Dalam Hidup Kita Nah Sudara Saya Berharap Tahun Ini Kita Belajar Sama Tuhan Gak Harus Sama Tuhan Adanya Apa Aku Gini Cinta Kau Mereka Sebab Keselamatan Sudah Diberi Kalau Sudara Melakukan Segala Kebaikan Itu Sebetulnya Kembali Pada Diri Kita Untuk Perkara Perkara Tapi Bukan Untuk Keselamatan Banyak Orang Salah Melakukan Perkara Yang Baik Beribat Yang Rajin Supaya Diselamatkan Supaya Diberhati Nanti Kita Akan Melihat Apa Yang Kijil Perjakan Diberhati Diberhati Ayat Ayat Yang Ketiga B Dari Yes Ayah Salah Yang 58 Mengapa Kami Berpuasa Dan Engkau Tidak Memperhatikannya Juga Mengapa Kami Merendahkan Diri Dan Engkau Tidak Memindahkannya Juga Puasa Merendahkan Diri Tapi Jualnya Tidak Dijawang Dan Engkau Tidak Memindahkannya Juga Sesungguhnya Pada Hari Puasamu Engkau Pasti Tentang Mengurus Dan Kamu Mendesak Semua Burung Dan Terjebak Yang Lain Jujur Kamu Ini Memaksa Menanggih Yang Akan Burung Sesungguhnya Kamu Berpuasa Sabil Berpata Dan Berkelahi Serta Mengumur Dengan Tidio Dengan Tidak Sepenangan Dengan Caramu Berpuasa Seperti Sekarang Suaramu Tidak Akan Didengar Di tempat Yang Maha Diri Sebenarnya Dikasih Tuhan Tuhan Berunci Kalau Melihat Anak-anak Punya Modus Kata Modus Modus Itu Tuhan Timbal Balik Aku Baik Sama Kamu Kamu Baik Sama Aku Ada Sesuatu Yang Diharapkan Dan Hukum Yang Ada Bagaimana Kita Ini Bisa Tahu Kita Modus Sama Tuhan Bisa Dilihat Dari Ruahnya Kalau Kita Melakukan Sesuatu Tetapi Kita Ini Bisa Mudah Menjadi Kecewa Bisa Mudah Keluar Bari Gerija Bisa Mudah Meninggalkan Berarti Kita Sedang Kerjakan Sedang Modus Dengan Kita Kalau Kita Datang Peribadah Kita Mudah Sekali Untuk Bisa Meninggalkan Iman Kita Perhatikan Bapak Ibu Banyak Gerija Karena Ingin Mendekati Si Cara Itu Begitu Itu Jangan Tidak Melakukan Tidak Kegelejanya Karena Sesuatu Kegeleja Karena Mungkin Sedang Saya Dikini Ada Hati-hati Terhadap Orang Ini Suami Istri Dia Suka Berpura-pura Kegeleja Melayani Pindah Kegeleja Satu Sama Sini Kemudian Dia Menipu Anggota Dan Dia Punya Kalian Melayani Pertama Melayani Kemudian Hampir Semua Jemaat Dipinjemi Uang Bahkan Dikatakan Kalau Ketentu Sama Orang Laporkan Saya Kasih Nomor Anong Ini Apalah Tidak Dirasam Pajarnya Jelas Suami Istri Dan Memang Keliatannya Memang Beritain Tapi Hari ini Tidak Di Sini Dia Pindah Dari Gereja Satu Gereja Melayani Buat Dekat Bukan Dibu Pendetanya Dibu Tempannya Dibu Kemudian Dia Tindak Dibu Itu Namanya Modus Tuhan Sudah Suka Dengan Itu Doa Tidak Akan Dijal Tidak Dibu Tidak Dibu Tidak Tidak Bapakun Yang Kau Ingin Tidak Tidak Terjadi Tuhan Berata Jauh Seperti Bikin itu Ya 2 Timotius 3 Ayat 1 sampai 4 Tentangilah bahwa pada hari terakhir Akan kata Masa yang sukar Manusia Akan menciptain dimiliki sendiri Menjadi apa orang Mereka akan membuang Menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Memberontak terhadap orang tua Tidak tahu berterima kasih Tidak mengkumpulkan agama Tidak mengasihi Tidak mau berdabit Tidak menjelengkan orang Tidak dapat mengatakan diri Tidak suka yang baik Tidak berpikir panjang Belajar tahu Lebih menuruti hal-hal Daripada menuruti Allah Dan itu ada di gereja Itu merus Kali-kali Buah-buah Ketika ada kesulitan sedikit Ketika ada sesuatu sedikit Menimpa hidupnya Manusia mencintai dirinya Lebih daripada mencintai diri Secara lahirnya Memang sepertinya baik Tetapi Tuhan Menyatakan mereka Tidak mengenal kebenaran Mereka menjadikan Tuhan Sebagai Allah berdiri Paling ini tidak boleh terserik Bahwa itu kita Jangan jadikan Tuhan Itu Allah Untuk memenuhi hidupan kita Tuhan berkata begini It is finished Sudah diberikan kepada Hebat ya Sudah Itu sudah harus tahu Dan itu diberikan kepada Saudara dan saya Jadi chosen people Kok pilih saya ini Saya juga heran Tuhan kok pilih saya sih Saudara seharusnya juga tanya Kok pilih saya Kalau sudah berkata Iya dia pilih saya Saya baik orangnya Berapa posisi Dia memilih kita Karena memang Dia memilih kita Suatu kali saya korban Di satu tempat Di village Besar gitu ya Kota Ungara Tempat yang Pasur Mayanto Saya keluarkan uang 100 ribu Saya keluarkan uang 50 ribu Dua Saya berkata Siapa mau 1 ribu Orang angkat tangan Banyak tau Misalkan 1 ribu Saya tidak siapin Bersiap 1 ribu Masih tidak mau 100 ribu Siapa mau Semua angkat tangan Saya dengar Semua nabi Kalau ke gereja nabi Saya dengar Kanuk Teman Masih ada 50 ribu Ada Kalau Kanuk Saya kasih Terus saya kembali Kayaknya yang lain itu Apa namanya Tidak terima Oh itu kok begitu aja Saya kembali Sebenarnya Kemudian saya berkata Saya kasih 100 ribu Saya kasih 50 ribu Terus sama Betul Bukan karena dia baik Kalau saya tidak kenal Saya ingat Bukan karena dia cantik Biasa saja Istri Israel Bisa titik Istri saya di situ Pasti Sebenarnya menurut Biasa saya Kenapa Tuhan pilih Saudara Tan saya Just pilih Kenapa Tuhan Beli bangsa Israel Menurut saudara Bangsa Israel Baik Dia pilih Dia pilih Itu yang namanya Genis itu seperti Yang namanya Alubra Seperti itu Nah bagaimana Tahun ini kita bisa Meningkatkan Pemahaman itu Yang robo Saya Yang dipilih Kenapa Bukan yang lain Saudara Tidak berkatakan Keren 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 Kalau ditrendek Oh enggak Karena Kita menerima Nah kemudian Saudara dan saya Melakukan sesuatu Mengembangkan cinta Selama ini Bersama dengan Dan itu akan Menggatakan Tidak Dalam kehidupan kita Nah ini Ayat yang kelima Kita lihat dari Banyai Zaremasa 58 Sungguh-sungguh Inikah Berpuasanya Kuhrendaki Dan mengadakan Hari Yang merendahkan diri Jika kau Menemukan kepala Sebeni gelakan Dan membentak Mekai karun Dan abu Sebagai Labi Sungguh-sungguh Itukah Yang kau Sebutkan Berpuasa Mengadakan Hari yang Bertelak Bapak 21 hari Kita mulai Besok pagi Kita berpuasa Di awal-awal Bukan untuk Diselamatkan Bukan untuk Diberkati Tapi saya beri doa Supaya The grace of God Itu boleh memenuhi Hidup kita Sepanjang tahun ini Mulai besok Tanggal 7 Sampai hari Selesai Tanggal 27 Januari 21 hari Berapa? 21 hari Ngomong sama Seseorang 21 hari Waduh Pak Saya Mah Di mana Waktu 21 Imah Sembuk Ini Kita Saya lakukan Setiap Tahun Untuk Menyukung Untuk Mengopak Untuk Memasuki Visi Adonan Yang Tuhan Kasih Tema The grace of God Saya berdoa Saudara Yang Yang Sudara Kerjakan Tuhan Untuk Keselamatan Yang Sudara Kerjakan Tuhan Untuk Berkat Karena It Sudah Dikerjakan Tuhan Di atas Kisah Keselamatan Sudah Tuhan Buka Dia Dia Pakaian Dan Tidak Menyembunyikan Diri Terhadap Saudara Mulik Sendiri Pada Waktu Tuhan Terakhir Akan Merkah Seperti Fajar Dan Luka Mulik Tuhan Segera Kebenaran Menjadi Barisan Tepat Lima Tapi Dikatakan Supaya Kita Ini Bisa Menjadi Orang Yang Pendah Hati Sebenarnya Sampai Kita Kok Bisa Menjadi Sopo Atau Tinggi Hati Kita Ini Orang Yang Sebetulnya Sama Saya Sudara Itu Sebetulnya Sama Sama Kita Semuanya Orang Orang Yang Terima Anggraf Itu Sebabnya Apa Yang Bisa Saya Lakukan Sudara Jangan Berkata Begitu Begini Sudara Ya Bapak Apa Namanya Kalau Doa Dekat Sama Tuhan Tau Doa Tidak Saya Tersama Sudara Berdoa Saya Berdoa Sudara Berpuasa Saya Berpuasa Kenapa Walaupun Apa Yang Terjadi Di Gerija Ini Ya Sudara Dan Saya Saling Pengasal Saling Belajar Supaya Sudara Semakin Cinta Kepat Bapak Kita Ini Sebagai Katalis Satu Saya Cerita Kepada Tim Pastoral Akhir Tahun Itu kan Hebat Ini Itu Hebat Akhir Tahun Acara Macam Macam Muakan Muakan Pergi 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 Muakan Muakan Pergi Betul Kan Bahkan Kebaktian Guabung Supaya Berkurang Supaya Tidak Menghilangkan Jangan Acalat Jalan 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 Wah Betul Saya Sudah Perasaan Wah Gini Coba Sudah Enjoying Kepala Dibuat Acal Sala Terus Wah Gini Saya Sudah Feeling Mesti Mesti Saya Dibuat 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 Ayo Pak Ke Kanvera Ayo Saya Semangat Ayo Pak Makan Ayo Semangat Jangan Sampai Adalah Nanggur Jangan Sampai Yang Sendirian Happy Happy Gitu 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 Kita pikirin jiwa ini, kalau lagi gak happy kita marah nih, iya. Sudah kan dikasih Tuhan. Yang Tuhan mau itu, saudara dan saya itu semakin cinta kepada Tuhan. Saya gak yakin selama akhir tahun ini, saudara semakinaknya sama dengan pertengah tahun. Tidak dipilih aku dengan lain, maka hujan ya. Uangnya Tuhan gak bisa belajar. Sebenarnya belajar dulu, belajar dulu. Mulai dari akhir tahun ini bilang, belajar malam, sepatu baru, afraki baru, suanak dalam baru, semua baru. Ayat yang kelima, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ayat yang kelima. Ingirnya benar, selain membuat kita ini semakin rendah hati dihadapan kita. Akan membuat saudara memiliki rasa berbelas kasihan. Sebab di luar kristus yang kita berbatas. Kan miskin dan kelima. Kita akan dibawa menjadi orang yang berbelas kasihan. Jadi ini saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang merasa, sekali lagi. Orang yang merasa dirinya diberkati Tuhan. Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah orang yang bersama Tuhan. Tuhan. Nanti kalau dia melihat orang lain. Misalkan, apa namanya? Sakit gitu. Tuh, makanya. Pergilun-lul, gak pernah ke gereja. Sakit lu, wadih. Gereja lu. Pada masa itu. Itu orang yang sokong. Sebenarnya keadaan orang itu. Makanya! Mesti bawa atas dulu, wayang. Bawa peseng barangnya. Tuhan. Lu sih beli kamar. Makanya lu serat lu. Kerjaan serat lu. Bener? Kita akan berbeda dulu. Itu sebetulnya orang yang sokong. Memlakukan sesuatu pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan meraksa dirinya lebih baik dan empati yang baik. Sekarang, kita harus menjadi orang yang berbelas kasihan. Memiliki empati kepada orang yang baik. Sehingga apa? Kerjaan itu jadi nyata buat orang yang baik. Dulu saya juga seperti dia. Dulu saya juga berdosa seperti dia. Tapi karena aku mengupayakan sungguh-sungguh untuk kenal dengan Tuhan. Maka hidupku sekarang mengalami seperti begini. Aduh diantara saudara lahir sudah menjadi orang yang baik. Begitu lahir sudah jadi same. Ada lingkaran diatas kepalanya. Memang itu kemana? Gak pernah bohong. Gak pernah nipu. Gak pernah nipu. Gak pernah nipu. Gak pernah nipu. Ada? Tidak ada. Bagi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Injil akan membuat saudara dan saya Punya impati Punya belas kasih Jadi kalau saudara melihat Orang lainnya dalam pesulitan Orang lainnya dalam dosa Bukan berkata begini Ayah saya ini loh Tapi saudara bisa membagi Itu kepada kita Amin Alman berani akan membuat saudara Semakin memiliki belas kasihan Kepada bapak-bapak Sehingga please Anugrah itu jadi nyata Melalui hidup saudara Yang terakhir saudara Ayah yang ketujuh dikatakan Bahwa Injil itu akan membuat saudara dan saya Menjadi orang yang Bermurah hati Karena kita tahu semua Karena Anda Ayah yang ketujuh dikatakan Kalau itu terjadi dalam hidup Maka kebenaran itu Akan melekat Seperti fajar Dimana pun Dan bisa Kekalian Melalui hidup Ya Lo gak bisa pake Sekitaran dan saya Kalau saudara tidak mengenal Anugrah yang besar dalam hidup kita Mungkin sepertinya Saudara dipakai kita Tetapi Tuhan berkata Mereka 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 Ya Mereka diantok Sebentar Nanti akan dijalankan Tetapi kalau Injil itu berlaku dalam hidup kita Di tahun ini Itu akan meletakkan Saudara Alu keranya Mengalui hidup saudara kan Ternyata dan Tadi dikatakan Kemuliaan ini Itu akan menentai Saudara dan saya Ada di depan Ada di belahan kita Bagaimana kita bisa menghadapi Tau ini Hanya orang-orang yang tahu Ya Hanya orang-orang yang tahu Bahwa Kita ini lemah Kita ini Tidak mampu Dan kita membutuhkan Tuhan Yesus Maka saudara dan saya Maka bisa Menopakkan Anugerah yang besar Bisa menikmati Anugerah yang besar Kalau misalkan kepada Orang-orang kuritus Hai orang-orang kuritus Di kuritus Apakah di kuritus Orang-orang itu sudah kurus Ini cuma Tapi kalau misalkan Dia orang-orang kuritus Di kuritus Dia berkata Kepada orang-orang di rumah Hai orang-orang kurus Di rumah Apakah orang-orang Kristen di rumah Sudah baik Belum Kacau Hal yang sama Firman Tuhan berkata Hai orang-orang kurus Firman Tuhan berkata Bukan karena Sudah baik Sehingga Sudah baik Sebagai orang kurus Ya Apa kasih Sudah baik Apakah Sudah Tersebut Orang kurus Apa bedanya Dua-duanya Sama orang-orang kurus Dia dari kurus Berarti kita Orang-orang kurus Sama orang-orang kurus Kali saya berkata Hai orang-orang kurus Apakah Sudah 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 Karena The grace of God Itu anak-anak kita Kemudian Kita berjuang Terlalu kita Untuk menjadi Semakin Al Menjadi Semakin Orang Yang berhati Orang yang Termurah Dan Bakar menjadi Orang-orang yang Memiliki Empati Belaskah Sudah Sudah Mengerti Kata ini Tuhan Yesus Di atas Dari Injil Itu Sebetulnya Kepedalikan Luar Biasa Dia Yang Kaya Jadi Miskin Supaya Sudah Dan Saya Yang Miskin Jadi Kaya Itu Gris Dia Yang Kuat Jadi Lemah Oh iya Toh Pada Waktu Mobi Salih Itu Kan Tuhan Kayaknya Lemah Mbak Anak Udara Apakah Dia Bisa Pada Waktu Dia Dicabut Kemudian Tiba-tiba Badannya Berupa Seperti Itu Otaknya Keluar Semua Keluar Kuku Yang Tajem Gitu Atau Film-film Apa Keluar Apa Pedang Apakah Bisa Saya Lihat Film-film Anak-anak Itu Pak Sebenarnya Orang Kerapi Begitu Tapi Begitu Ada Musuh Buruk Jadi Kudek Apakah Tuhan Yesus Tidak Bisa Seperti Bikini Oh Dia Kuat Berupa Jadi Supersetara Jadi Kuat Itu Grace Tidak Akhir Kita Kesombongan Kita Harus Kata Semua Karena Anugerah Itu Sebenarnya Saya Katakan Kalau Sudah Sudah Berkata Aku Tidak Mampu Aku Tidak Bisa Maka Sejak Saat Itu Mulai Sudah Ramamu Anugerah Yang Besar Dari Tuhan Amin Bapak Ibu Itu sebabnya Mari kita Terus Minta Kepada Tuhan Menjadikan Sudara Saya Dan Saya Yang Berjalan Semua Yang Sebetulnya Kamerah Amugrah Daripada Tuhan Ya Nanti Duluya Sudah Tentukan Kepala Sudah Duluya Kepala Kepala Bukan Karena Kebaikan Bukan Bukan Karena Kasi Tidak Bukan Karena Kebaikan Kepala Kepala Pilih Dan Dipakainya Tidak 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 Sepanjang minggu Sepanjang bulan Sepanjang tahun ini kami belajar Di dalam usaha kami yang terus Dalam karya kami yang maksimal Di dalam kami yang anugerah Sehingga tidak ada tinggi hati Tidak ada kesombongan Tapi ini yuk Firmanu Biarkan omatnya semakin rendah hati Karena anugerahmu Kami menjadi orang-orang yang memiliki belas asian Karena anugerahmu Kami menjadi orang-orang yang berlurah hati Karena kami tahu kami sedang membangun kekehawah Di dalam karya mereka Terima kasih Bapak Sudah Kau harus tahu Untuk boleh mempuraikan Anugerah ini dalam setiap hidup Bansi dan jemahmu Dan mau semua berdoa Kalau ini tidak hanya sekedar umatmu diberkati Tapi seperti janjimu di akhir tahun Berkata umatmu yang akan dimuliakan bersama denganmu Seperti rembang tengah hari Kebenaran itu akan merekas dalam kehidupan setiap umatmu Menjadi orang-orang yang bisa menikmati setiap hari Dalam keluarga kami Di dalam fellowship kami Di dalam gereja Di dalam usaha kami Di tempat pekerjaan Semua karena anugerah Tuhan Terima kasih Terpuji namamu Tuhan Jawa masuk yang hati pada pagi hari Sinat api pulangan Membawa aku berjalan besar Di dalam karya Tuhan Semua kita berkata Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam anugerah Yang Tuhan berikan Dalam miliman kita Alhamdulillah Selamat menikmati